Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku Membuka mata dan tertidur di sampingku Aku tak main-main seperti lelaki yang lain Satu yang ku tahu, ku ingin memilihmu Halo geng, bertemu lagi dengan saya Misterian Boltok Masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi Nah di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai akutansi sebagai sistem informasi Artinya nanti disini sebelum kita memasuki siklus akutansi Kita harus mengenal dulu yang namanya sejarah akutansi Kemudian pengertian dan manfaat akutansi Kemudian siapa aja pemakai informasi akutansi Kemudian kualitas informasi akutansi Kemudian prinsip dasar akutansi, bidang-bidang akutansi, profesi akutansi, dan etika profesi akutansi Artinya ini masih pengantar atau informasi secara umum mengenai akutansi Sebelum kita memasuki yang namanya siklus akutansi Atau pencatatan dan pelaporan dalam akutansi Oke, nah langsung aja ya cuy Sejarah akutansi Kita akan mulai dari sejarah akutansi Nah sejarah akutansi seperti yang kita lihat disini Ini adalah Luca Pasioli Dia adalah bapak akutansi ya Dia seorang ahli matematika Ya kan, akutansi mulai dikenal pada abad ke-15 Seiring dengan bertambahnya majunya aktivitas perdagangan yang ada di Itali Maka pada tahun 1447 lahirlah seorang anak yang bernama Luca Pasioli Di Italia atau di Venezia kalau nggak salah ya Nah, Italia-Venezia Oke Nah, kemudian dia menciptakan buku yang namanya Summa da Aritmatica Geometrica Propotionalica Artinya sistem buku berpasangan Jadi kalau ditanya siapakah bapak akutansi Maka jawabannya adalah Luca Pasioli Oke, dia seorang ahli matematika yang berasal dari Italia Ini dia Oke, kita lanjutkan ya cuy Nah, sejarah akutansi di Indonesia itu dimulai dari abad ke-18 Dimana pada masa penjajahan Belanda Indonesia menggunakan sistem kontinental Nah, istilah yang digunakan umumnya pembukuan atau tata buku Bukan akutansi Jadi pada tahun, pada abad ke-18 Itu Belanda yang membawa sistem akutansi ke Indonesia Yang disebut dengan sistem kontinental Kemudian tahun 1980-an Mulai berkembang Ya kan, Indonesia beralih ke sistem Anglo-Saxon Nah, sistem ini berkembang karena Bank Dunia juga menghendaki sistem ini Dan sebagian besar akuntan yang ada di Indonesia itu kuliahnya di Amerika Serikat Sehingga Akhirnya sampai saat ini kita menggunakan atau menerapkan sistem Anglo-Saxon Oke, kita lanjutkan ya Kemudian di Indonesia ada namanya Ikatan Akutansi Indonesia atau IAI Ikatan Akutansi Indonesia Ya, dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 IAI menyusun sebuah prinsip akutansi di Indonesia yang dikenal dengan nama Standard Akutansi Keuangan atau SAK Kita lanjut kepada pengertian dan manfaat akutansi Pengertian akutansi Nah, ini menurut Carl Warren ya Akutansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi Dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan Kemudian ada menurut AAA ya Orang bilangnya AAA atau American Accounting Association Nah, kalau dibahas Indonesia kan Akutansi adalah proses pengidentifikasian Mengukur dan melaporkan informasi ekonomi Yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas Serta tidak membingungkan oleh penggunanya Kita lanjutkan cuy Yang selanjutnya menurut AICPA American Institute of Certificate Public Accountants Akutansi adalah seni pencatatan dikatakan Pengklasifikasian dan pengiktisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan Transaksi dan peristiwa Yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menastirkan hasilnya Itu dia ya Jadi itu tadi ringkasan beberapa pengertian akutansi ya Kita lanjut saja Nah, apa sih manfaat akutansi? Yang pertama itu adalah memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen Nah, pihak manajemen ini berarti pihak internal perusahaan Untuk memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan Kemudian menjadi alat pengendali keuangan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian Ya, sebenar sekali Jadi melalui laporan keuangan dalam akutansi Perusahaan itu dapat mengetahui berapa banyak keuntungan perusahaan Atau apa masalah atau kendala sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan Ataupun perusahaan memperoleh kerugian Seperti itu kira-kira ya Kemudian yang ketiga Menjadi bahan evaluasi perusahaan Nah, itu yang saya katakan tadi Berkaitan dengan nomor satu Ya, setelah kita mengetahui informasi Ya, perusahaan bisa evaluasi apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan Kemudian memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal Seperti investor, kreditor, karyawan, dan masyarakat Yes Jadi akutansi itu bukan hanya bermanfaat bagi pihak internal Juga bermanfaat bagi pihak eksternal Nanti akan kita jabarkan lebih detailnya ya setelah yang satu ini Oke, setelah ini Nah, yang terakhir menjadi dasar pengalokasian sumber daya Inilah lima manfaat akutansi secara umum ya Oke, kita lanjutkan cuy Nah, ini dia tadi Siapa sih pemakaian informasi akutansi? Nah, pemakaian informasi akutansi itu ada dua pihak Yang pertama adalah pihak internal Pihak internal itu adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan Atau pihak-pihak yang terdapat di dalam perusahaan Atau bagian dari perusahaan Pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan Seperti pimpinan perusahaan Atau manajer, atau direktur Kepala bagian keuangan Kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi keuangan Ya, jadi kata kuncinya Kalau pihak internal itu yang berada dalam perusahaan tersebut Atau bagian dari manajemen perusahaan tersebut Itu dia cuy Ya kan? Nah, yang kedua ada pihak yang namanya pihak eksternal Pihak eksternal ini adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung Dengan kegiatan operasional perusahaan Tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil Yang dicapai perusahaan Nah, seperti yang namanya pemilik perusahaan Nah, pemilik perusahaan ini Kenapa dia dikatakan pihak eksternal? Karena dia tidak ikut mengelola perusahaan Dia hanya sebatas penyedia modal bagi perusahaan Nah, apabila pemilik perusahaan ini Ikut dalam manajemen perusahaan Maka namanya bukan pemilik ya Karena dalam manajemen perusahaan tidak ada namanya pemilik Yang ada itu mungkin direkturnya Atau CEO-nya kan gitu dia Jadi kalau dia sebatas penyedia modal Atau penanam saham Atau investasi saja Maka dikatakan dia hanya sebatas pemilik perusahaan Maka dia masuk dalam pihak eksternal Kemudian yang kedua Kreditor ini penanam modal di perusahaan Atau pemberi pinjaman kepada pemilik perusahaan Ataupun pemberi pinjaman kepada perusahaan Artinya kreditor itu atau kreditor itu Perlu melihat laporan keuangan kita Untuk menindaklanjuti pinjaman yang akan diajukan oleh perusahaan Untuk memberikan Apa namanya Gambaran bagi kreditor Apakah perusahaan ini layak diberikan pinjaman Nah itu dia kira-kira Kemudian juga untuk melihat kesanggupan nanti Perusahaan dalam melunasi utangnya Karena kreditor ini berasal dari pihak lembaga keuangan Baik bank maupun non-bank Kemudian pemerintah Nah pemerintah ini tujuannya apa Tujuannya adalah untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan Untuk menetapkan besarnya pajak Yang akan dibebankan kepada sebuah perusahaan Karena besarnya pajak perusahaan itu Atau pajak badan Itu dilihat dari besarnya labah perusahaan Karena kita menggunakan sistem tarif yang profesional ya Semakin besar pajak Eh sorry Semakin besar labah maka semakin besar juga pajak Atau semakin besar penghasilan Maka semakin besar juga pajak penghasilannya Kemudian yang berikutnya ada investor Nah investor ini adalah penanam modal Atau penanam saham di dalam perusahaan tersebut Nah dia hampir sama gambarnya dengan kreditor Artinya seorang investor ini Sebelum dia menanamkan sahamnya atau modalnya di perusahaan Maka dia akan melihat dulu bagaimana progres perusahaan tersebut Bagaimana uang yang akan dia tanamkan disitu Apakah akan bermanfaat Apakah akan menghasilkan keuntungan atau tidak Nah jadi agar investor ini tahu bagaimana progres perusahaan tersebut Maka investor ini perlu melihat yang namanya Laporan keuangan atau Laporan dari akuntansi perusahaan tersebut Itu dia cuy Oke kita lanjut Kemudian pelanggan Nah pelanggan ini Orang atau barang usaha lain yang menjadi mitra perusahaan Oke kita lanjut Yang terakhir adalah masyarakat ataupun karyawan Nah masyarakat atau karyawan disini adalah Yang berada dalam lingkungan setelah perusahaan Jadi dia perlu tahu hanya sebatas Apa yang melakukan perusahaan tersebut Nah kemudian kalau karyawan Kira-kira berapa rincian penghasilan yang akan diperoleh oleh karyawan tersebut Atau dalam slip gajinya Nah karena itu juga bagian dari laporan keuangan perusahaan Itu dia cuy Jadi inilah gambaran umum Pemilik Eh sorry bukan pemilik ya Pemakai informasi laporan keuangan dari pihak eksternal Mari kita lanjut cuy Nah Kualitas informasi akuntansi Oke Ada beberapa poin Yang perlu kita pahami ya Agar kita mengerti sebenarnya Akuntansi Informasi akuntansi itu harus memiliki kualitas ya Kualitas yang bermanfaat bagi pemakainya Kan gitu dia Nah apa saja dia Yang pertama itu adalah Perbandingan antara manfaat dan biaya Yes Artinya disini Jangan nanti lebih besar biaya yang kita keluarkan Untuk membuat laporan keuangan Ya kan Daripada nanti manfaat yang diperoleh Bagi pemakainya Nah maka kita harus bandingkan Harus lebih besar manfaat yang digunakan Daripada biaya yang dikeluarkan Itu dia cuy Kemudian dapat dipahami Yes Setiap laporan atau informasi akuntansi itu Harus dapat dipahami oleh si pemakainya Baik tadi internal maupun eksternal tadi Kemudian yang ketiga itu adalah Harus relevan Nah relevan ya Informasi akuntansi dikatakan relevan Jika memberikan informasi Tentang peristiwa masa lalu Yang dapat membantu Membuat prediksi tentang peristiwa masa depan Nah itu dia relevan Oke kita lanjut yang berikutnya Dapat dipercaya Dapat diuji netral dan jujur Nah ini sangat penting ya cuy Artinya informasi akuntansi itu memang harus dapat dipercaya oleh si pemakainya Nah kemudian dapat diuji kebenarannya Kemudian tidak memihak siapapun harus netral Dan penyajiannya harus jujur Nah itu yang paling penting Ya bagaimana penerapan di lapangan ya kita kan gak bisa lihat Karena yang namanya informasi akuntansi bersifat rahasia Kan itu dia Nah kita lanjut yang berikutnya itu adalah Nilai prediksi Artinya ini hampir sama dengan relevan tadi Nilai prediksi ini Kita bisa memprediksi dari laporan keuangan yang kita peroleh ini Kira-kira Kedepannya nanti bagaimana proses Kelangsungan perusahaan ini gitu loh Nah apabila misalkan kita mengetahui ada kekurangan Kemudian Tidak kita perbaiki Maka nanti kedepannya ya mungkin perusahaan ini akan Mengalami Kemuduran kan gitu Tetapi ketika kita melihat dari laporan keuangan ini Dari informasi akuntansi ini Ada kekurangan terus kita perbaiki Maka kedepannya mungkin diprediksi Perusahaan ini akan lebih baik kedepannya Itu dia maksudnya Mengandung nilai prediksi ya Jadi kita bisa memprediksi atau mengukur Bagaimana kelangsungan usaha perusahaan tersebut Kemudian umpan balik Nah ini yang bersama dengan tadi Memiliki nilai prediksi Pembenaran Penolakan Dan atau pahamilan peluang Nah itu dia Yang selanjutnya Tepat waktu cuy Nah ini sangat penting Penyajian informasi akuntansi Atau laporan keuangan itu Memang harus tepat waktu Artinya kapan dibutuhkan memang harus ada Jadi gak boleh Nanti pas udah mau dibutuhkan Baru dibuat Tidak Makanya di perusahaan-perusahaan itu Mereka selalu setiap Setiap apa namanya Periodenya Entah itu sekali seminggu Atau sekali sebulan Mereka akan membuat namanya Laporan-laporan atas informasi akuntansi tersebut Dalam perusahaan tersebut Jadi setiap ada transaksi Mereka akan buat laporannya Nah sehingga apa Sehingga apabila nanti dibutuhkan Atau di Ingin digunakan oleh si pemakainya Maka Informasi akuntansi itu Tepat Waktunya disajikan Itu dia cuy Dapat dibandingkan dan konsisten Artinya disini Setiap laporan keuangan itu kan ada Periodenya masing-masing Periodenya tahun 2022 2023 2024 Dan seterusnya Itu harus dapat kita bandingkan Dan konsisten dia Artinya penyajiannya konsisten Nah kita akan membandingkan nanti Bagaimana laporan keuangan Yang tahun sebelumnya Dengan tahun berikutnya Nah tujuannya tadi itu apa Tujuannya tadi itu Untuk mengevaluasi Kinerja perusahaan Selama satu periode tersebut Yang kemudian Yaitu mengandung Nilai materiality Atau cukup berarti Itu dia yang terakhir ya Jadi Ini adalah beberapa poin Yang masuk dalam Kualitas informasi akuntansi Artinya Informasi akuntansi itu Akan memiliki kualitas Apabila mengandung Ke sembilan poin ini Secara umumnya Nah kita lanjut cuy Prinsip dasar akuntansi Itu ada beberapa poin Yang pertama Prinsip harga perolehan Kemudian Prinsip pengakuan pendapat Prinsip pengungkapan penuh Dan prinsip objektif Jadi ini adalah Empat poin Secara umum Prinsip dasar akuntansi Kita lanjut aja ya cuy Nah bidang-bidang akuntansi Jadi ada banyak bidang akuntansi ya Yang pertama itu adalah Akuntansi keuangan Atau financial accounting Nah akuntansi keuangan ini Berada dalam sebuah perusahaan Itu dia Dia bekerja untuk sebuah perusahaan Kemudian ada akuntansi biaya Akuntansi biaya ini Berarti berhubungan dengan Biaya produksi dalam sebuah perusahaan Biasanya ini berada di perusahaan Manufaktur ataupun industri ya Kemudian ada namanya Akuntansi pemeriksaan Atau auditing Nah akuntansi pemeriksaan ini Itu mereka biasanya independen Mereka berdiri sendiri Tujuannya untuk apa? Untuk mengaudit Atau memeriksa laporan keuangan Sebuah perusahaan Apabila jasa mereka Diminta oleh perusahaan tersebut ya Jadi mereka independen Kemudian yang selanjutnya Akuntansi manajemen Oke Dan ada lagi ini ya Akuntansi perpajakan Ini biasanya di pemerintahan ya Tujuannya untuk Menentukan atau memeriksa Laporan pajak ya Dalam sebuah perusahaan Kemudian Akuntansi Anggaran Ini untuk menentukan Budget sebuah perusahaan Sebelum mereka beroperasi Selama satu periode tersebut Kemudian ada sistem akuntansi Ada akuntansi pendidik Nah akuntansi pendidik ini ya Seperti dosen Ataupun guru Ataupun orang-orang yang Mengajarkan Atau memberikan pengetahuan Mengenai akuntansi Kemudian akuntansi pemerintah Ini adalah akuntansi yang ada Di pemerintahan Ya mungkin seperti Badan pemeriksa keuangan Dan lain sebagainya Kemudian akuntansi internasional Itu adalah Sepuluh poin Bidang-bidang akuntansi Nah selanjutnya Kita masuk ke profesi akuntansi Jadi walaupun bidangnya banyak Tapi profesi akuntansi itu Tidak banyak cuy Profesi akuntansi itu Hanya ada beberapa Yang pertama adalah Akuntansi perusahaan Nah ini tadi Yang ada di perusahaan tersebut Jadi seseorang yang bekerja Di perusahaan Kemudian dia membuat Laporan keuangan perusahaan Maka disebut dia Dengan akuntan perusahaan Atau akuntan internal Namanya Nah akuntan internal Yang bekerja dalam sebuah perusahaan Membuat laporan keuangan perusahaan Kemudian Ada akuntan publik Nah ini tadi akuntan publik Tadi auditing tadi ya Akuntan publik ini Dia memberikan jasa Atau memberikan pelayanan jasa Kepada sebuah perusahaan Ataupun mungkin pemerintah Apabila mereka diminta jasanya Untuk memeriksa Ataupun mengaudit Laporan keuangan sebuah perusahaan Jadi mereka berdiri sendiri Ataupun mereka independen Kemudian akuntan pemerintah Sudah pasti yang berada di pemerintahan Yang membuat mungkin anggaran Pendapatan Ataupun belanja negara Ataupun belanja daerah Kemudian ada akuntan pendidik Nah ini seperti guru Ataupun dosen ya Ataupun orang-orang Yang di lembaga pendidikan Yang memberikan edukasi Atau pembelajaran Mengenai akuntansi Mari kita lanjut cuy Nah etika profesi akuntan Jadi harus ada etikanya ya Saya rasa semua profesi Harus ada etikanya Ada aturannya Jadi gak sembarangan Dokter juga ada etikanya Pengacara juga ada etikanya Akuntan juga ada etikanya Guru juga ada etikanya Semua profesi saya rasa Ada etika Etika profesinya masing-masing ya Nah sekarang kita akan bahas Etika profesi akuntansi Atau akuntan Yang pertama Tanggung jawab profesi Yes Artinya Seorang akuntan itu Harus bertanggung jawab Atas setiap profesinya Ya Atas setiap pekerjaan yang dilakukan Jadi dia harus bertanggung jawab penuh Atas semua yang dia lakukan Atau yang dia Dia buat Atau dia kerjakan Nah jadi teman-teman Biar bisa bedakan ya Kalau akuntansi bidangnya Akuntan itu orangnya ya Oke Yang berikutnya adalah Kepentingan publik Yes Tapi ini sih yang agak lebih sulit Untuk diterapkan Sebentar di lapangan ya Jadi akuntan itu Harus memilih Harus Fokusnya kepada Kepentingan publik Dia tidak merugikan Tidak merugikan masyarakat Secara umum Apalagi akuntan yang bekerja Di pemerintahan ya Dia memang harus fokus Untuk kepentingan publik cuy Itu sangat-sangat-sangat Iya Sangat-sangat Besar sekali resikonya Kemudian Nah Integritas Ini yang harus ada Dimiliki oleh Seorang akuntan Bukan hanya akuntan Seluruh Seluruh masyarakat Indonesia Yang memiliki profesi Baik di pemerintah Maupun di bidang swasta Di bidang swasta Jadi harus ada integritas Artinya Tidak menerima suap Tidak bisa di-stel Tidak bisa di-ajak kompromi Nah Jadi dia Integritas sesuai dengan Peraturan yang diterapkan Di dalam Perusahaan tersebut Atau Dia harus netral Tidak bisa dia Digoyang Kalau orang bilang Nah itu dia integritas Jadi Tidak bisa dia terima suap Tidak bisa diajak Kong-kali-kong Nah Jadi dia memang Menyajikan sebuah Laporan akuntansi itu Memang dengan jujur Itu dia Dan apa adanya Kemudian Objektivitas Yang berikutnya Adalah kompetensi Dan kehati-hatian Ya semua Profesi harus memiliki Kompetensi ya Dan harus hati-hati Dalam Naksanakan pekerjaan Apalagi yang berhubungan Dengan keuangan Cuy Karena kalau kita Salah saja sedikit Atau mungkin Nolnya hilang Satu itu berbahaya Sekali Cuy Oke Kemudian kerahasiaan Yes Setiap profesi akuntan Itu harus bisa menjaga Kerahasiaan Customer-nya Ya kan Harus bisa menjaga Kerahasiaan Laporan keuangan tersebut Itu dia Oke Sama seperti Kayak dokter Juga demikian ya Dia juga harus menjaga Kerahasiaan Pasiennya Kan gitu kan Kemudian Ya Profesional Ini hampir sama dengan Integritasnya dia Profesional Integritas Tanggung jawab Semuanya disitu ya Kemudian Standar teknis Jadi itulah 8 etika Profesi akuntan Oke Semoga bermanfaat Oke Terima kasih Sampai disini dulu Untuk Sekilas ya Masalah teori Tentang akuntansi ya Nah terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Di like, di komen Di subscribe Dukung terus Channel Rian Boltauk Teri tuan Go close the door Bye bye